Rp100 bagi Anda mungkin terasa kecil jumlahnya. Namun apa jadinya jika uang ini dikumpulkan oleh Oknum Kasir Nakal di minimarket setiap hari? Selain mengakali uang sumbangan, Oknum ini pun mengakali jumlah dari total belanjaan konsumen saat lengah. Seperti apa aksi kecurangan yang dilakukan oleh Oknum Kasir Nakal tersebut? Anda menyimak reportase investigasi bersama saya, Ivan Kurnia. Minimarket merupakan tempat perbelanjaan yang tak asing bagi masyarakat perkotaan. Untuk membeli kebutuhan dalam jumlah terbatas dan medesak, minimarket menjadi pilihan. Selain lokasinya mudah dijangkau, persediaan barang di minimarket juga lengkap untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun sekarang Anda harus lebih waspada, karena Oknum Kasir minimarket Nakal yang melakukan banyak kecurangan bertebaran di mana-mana. Mungkin hal ini sering Anda alami. Kasir menyarankan Anda menyumbangkan sisa uang kembalian. Biasanya sisa berupa pecahan uang receh 200 hingga 500 rupiah. Memang secara nilai tidak terlalu berarti. Apalagi iming-iming kemudahan beramal dengan menyumbangkan sejumlah kecil uang membuat konsumen minimarket sering tergiur. Celah inilah yang dijadikan alat seorang Oknum Kasir minimarket berlaku curang. Kami mendapatkan pengakuan yang cukup gamblang dari seorang Oknum Kasir Nakal. Sebut saja namanya Muna. Muna mengaku uang yang seharusnya dimasukkan ke program donasi tak pernah benar-benar ia sumbangkan. Donasi sumbangan kayak gitu, kita nanya ke konsumernya, Pak, Bu, disumbangin aja. Tapi padahal dari Kasir kita gitu, nggak disumbangin ke program donasinya. Perempuan yang telah menjadi Kasir selama dua tahun ini sudah terbiasa berlaku curang. Aksi nakalnya telah ia lakukan sejak hari pertama bekerja menjadi Kasir di sebuah minimarket ternama itu. Beberapa orang Kasir senior mengajar Muna melakukan krik kecurangan agar tak diketahui konsumen. Selain menggelapkan uang sumbangan, kecurangan lain yang Muna lakukan adalah mengakali potongan harga pada produk. Aksi ini sesekali saja Muna lakukan. Muna biasanya hanya mengikut barang belanjaan konsumen tanpa mencetak struknya. Jika tidak dicetak, maka pembeli tidak mendapat potongan harga. Seharusnya ada sebuah barang itu ada potongan, tapi kita nggak sebutin ada potongan. Jadi, ya lebihnya dari Kasir kita gitu. Mungkin diambil aja buat keperluan kita juga. Meskipun nilainya kecil, namun tetap saja aksi Muna merugikan konsumen. Dari trik kecurangan yang sama, oknum Kasir ini bisa mendapatkan keuntungan lain. Jika struk tidak dicetak, biasanya Muna meng-input belanjaan konsumen dengan akun member miliknya. Sehingga Muna mendapat poin member dari nilai belanja konsumen. Dari aksi akal-akalannya, perempuan muda ini bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar tiap harinya. Selain trik-trik di atas, Muna melakukan aksi curang lainnya. Mungkin Anda sering melihat promosi membeli dua produk, kemudian mendapat satu produk yang sama atau produk lain. Bonus-bonus inilah yang kembali dimanfaatkan Muna. Jika konsumen tidak jeli dan teliti, Muna tak pernah memberikan bonus barang kepada konsumen. Kan banyak promo-promo gitu ya. Kalau misalkan beli dua gratis satu, atau misalkan beli dua dapet ini lah, dapet itu. Terkadang kita nggak dikasih ke konsumennya. Nah, misalkan ini ada promo, misalkan promonya membeli dua dapet coklat gitu. Ini coklat itunya nggak dikasih, diambil aja sama kita dimakan. Dimakan bareng-bareng atau ya dibawa ke rumah. Atau misalkan dijual lagi manual, bisa. Konsumen yang terlihat terburu-buru dan sibuk mengelepon menggunakan telepon genggam merupakan sasaran empuk Muna. Karena mereka tidak terlalu memperhatikan bareng belanjaannya. Kecurangan paling ekstrim yang dilakukan gadis belia ini adalah menambahkan produk lain ke dalam struk belanjaan konsumen. Muna sendiri biasanya menambahkan produk kebutuhan pribadi dirinya. Namun tak jarang juga produk-produk untuk dia jual kembali. Tentunya untuk mendapatkan tambahan pundi-pundi rupiah. Ini kebanyakan sih buat pribadi, buat kita pribadi gitu. Kalau misalkan kita nggak punya sabun mandi atau misalkan nggak punya apalah biasa. Kalau misalkan cowok, eh, cewel banyak kebanyakannya. Kita pasmerkit atau apa gitu. Ini buat ketentunya pribadi sih. Tapi kalau misalkan kalau hadiah-hadiah seperti itu, misalkan beli dua, dapet satu, yang satunya nggak dikasih, itu bisa dibuang manual lagi. Uangnya diambil buat kita. Memang tak banyak kasir yang berlaku curang seperti yang dilakukan Muna. Namun tentunya Anda harus tetap berhati-hati. Ada promo. Ini kan perusahaan ya. Nah, ketika dia memberikan suatu promo, harusnya memang manajemen itu harus membuat suatu sistem bagaimana promo itu memang benar-benar diberikan sesuai dengan janji. Aksi curang oknum kasir lainnya adalah saat sistem komputer kasir rusak. Kasir-kasir nakal akan lebih leluasa melakukan kecurangan demi pundi-pundi rupiah masuk ke kantong mereka. Selain kasir minimarket, ada pula kecurangan yang dilakukan kasir rumah makan. Tamu rompongan biasanya jadi sasaran. Reportasi investigasi masih...